Intro You everybody welcome back again with me I'll read the lazy monday And now today Kebalik lagi semua gue Dan kali ini gue ingin menjawab banyak pertanyaan dari kalian Masalah tentang storage kita Detailan tuh pake apaan Karena kan kalian tau sendiri ya Bahwa kita kan adalah sebuah media yang fokusnya itu Utamanya ada di visual Jadi ada di video Jadi tentunya banyak file-file yang size-nya besar-besar Dan selama ini Kalo ngomongin 2-3 tahun ini Kita tuh menggunakan yang namanya Kalo ngomongin storage Khususnya storage yang bisa diakses sama-sama sama tim kita Itu kita bisa pake G-Drive Nah kalo misalkan pake G-Drive Ya kalian akan bayar bulan atau tahunan Tergantung kapasitas yang kalian beli Nah tentunya Tapi kita sering mengalami kendala di G-Drive Karena kalo ngomongin filenya banyak yang bisa di download Itu biasanya di jadi zip Dan prosesnya tuh cukup lama Dan di beberapa browser Biasanya gue juga dapet kendala Itu gak bisa download dan segala macem Dan kadang-kadang Ya jadinya gak reliable Dan banyak kendala Karena masalah download file Untuk masalah preview Dan segala macemnya Dan tentunya Kalo misalnya ngomongin masalah Nambahin hard disk juga Ribetnya kan gak mungkin Lu bawa-bawa hard disk lu tuh Kemana-mana gitu kan Nah jadinya kita memilih sebuah solusi Yang menurut gue Tepat Untuk para media Atau misalnya kalian Lokal-lokal startup Yang punya file besar Dan filenya ingin bisa diakses Dari manapun Dengan Sistem yang cukup ringan Yang cukup singkat juga Gak perlu ribet-ribet Download dan segala macem gitu ya Karena semuanya langsung bisa diakses Secara seamless lah Bisa dibilang Maka dari itu kita milih NAS sebagai cloud storage kita Nah cloud storage yang kita pilih Adalah Dari Synology Nah ini adalah Bentukan Dari NAS kita nih Ini kalian bisa tambah hard disknya disini Nanti kalo kalian mau nambahin kapasitas lagi Ya tinggal beli aja langsung lagi Dan ini langsung nyamuk ke Router kita Dan memang routernya Kalo ngomongin masalah Battleneck ya Battleneck Dan kita juga lagi mau ganti Router kita juga Supaya speed dan kecepatannya Lebih Lebih baik gitu ya Jadi nantinya kita bakal ganti Mungkin gue bakal update lagi Kontennya soon Setelah kita Dapetin router Dari sponsor yang terkait gitu ya Nah tentunya kalo ngomongin masalah Synology nya Kenapa kita pilih synology Seperti yang gue bilang Memang ngomongin synology itu Jauh lebih friendly lah Kalo ngomongin dashboardnya Kalo lu buka dashboardnya Itu bener-bener lu lagi Kayak pake Windows komputer aja Jadi gak ribet Gak perlu adaptasi ulang Karena segalanya Jauh lebih mudah Untuk digunakan Nah makanya disini Sudah ada William Handoko Instagramnya Hmm Jomblo Nah lu bisa liat Kira-kira Keunggulan Dari synology Kenapa kita pilih synology Ini ada Bisa ditunjukin sama William Cowil Kalo kalian yang suka Pake NAS dan ngerti ya Kalo synology tuh Punya UI nya paling tampang Jadi disini tuh Kita bisa ngeliat loh Disini tuh udah ada Resus monitor Sistem health Dimana lu bisa monitornya Senggak macem Lalu untuk kontrol panel tuh Udah simple banget Semuanya tuh udah ada Ikon-ikon nya Dan digelaskannya udah Degang banget Jadi lu mau ngatur network SNR akses Atau quick connect nya Lalu ada yang kayak Playstore-playstore nya gitu lah Jadi dia ada aplikasi Aplikasinya Ini gua lagi buka multimedia Untuk setting DLN up Biar bisa diakses DTV Lalu ini juga ada Avan session Ini makanya sama lah Kayak folder di Windows Jadi udah aman banget Jadi udah mudah lah Pakenya untuk UI nya Lanjut Nah Itu gua suruh William jelasin Karena dia adalah orang Yang paling sering pake Karena ya Karena Karena faktor utamanya Dala William suka Ngilangin data Di komputernya sendiri Jadi supaya menghindari Hal-hal tersebut Lebih baik setiap langsung Shooting langsung Di backupnya tuh Langsung masuk ke NAS Jadi semuanya langsung bisa Update Semuanya langsung bisa Lihat filenya itu bener-bener eksis Dan ada Karena sudah Kedua kalinya Dia menghilangkan file-file penting ya Jadi NAS ini Membantu banget Kita untuk monitoring Masalah file juga Dan kalau ngomongin Masalah media servernya Enaknya kita bisa juga Yang namanya Nonton film gitu ya Langsung dari rumah kita Walaupun NASnya Atau datanya tuh Disimpen di kantor Jadi Jauh lebih mudah kan Lebih enak kan Karena kalau ngomongin Masalah nonton film aja Kita langsung bisa akses Langsung disini nih Ini sebagai contoh aja Nanti gua kasih lihat Contohnya Kalau misalnya kita Download file di luar gitu ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kita langsung bisa klik aja Dari TV gitu kan Langsung pakai remote Langsung ke setel Nah cuman balik-balik lagi ya Karena Routernya itu gitu ya Cuman makanya nanti Setelah Kita ubah Kita ganti Nanti gua bakal update lagi Ke kalian Ngomongin masalah speednya Kayak gimana segala macemnya Nah Kalau misalnya kalian Butuh technicalnya Butuh pembahasan yang lebih Lebih bisa dibilang Lebih teknis lah ya Itu udah pernah dibahas Sama Sony Di video yang ada di card Di atas ini Nah Gua rasa sih itu aja sih Kalau ngomongin masalah NAS Kenapa kita pilih sinology Itu juga sudah gua jabarkan Dan harddisk yang kita pilih Itu adalah Toshiba Karena memang harddisk yang dipilih Untuk masalah NAS ini Memang harus hati-hati sekali Dan menurut gua Toshiba itu yang paling reliable lah Kalau menurut kita Karena ini bakal kita pakai itu Nyalanya 24 jam gitu ya Gak kayak di komputer kalian Yang bisa mati dan nyala Ini bakal dipakai terus-terusan Makanya kita lebih milih Toshiba Untuk itu Kalau misalnya kalian punya preferensi lain Silahkan aja tulis di kolom komentar Mungkin ada yang jauh lebih baik Dan kalau misalnya kalian sudah pakai yang lain Kalian bisa share pengalaman juga Nah ini kita langsung bisa Lihat tuh filmnya Udah nyetel di belakang Nah jadi memang jauh lebih accessibility ya Dan 4K juga Dan 4K HDR juga Jadi Bener-bener lu Langsung bisa Bisa dibilang Gak kayak lagi streaming Gak lagi streaming gitu Jadi bener-bener filenya tuh Mentahnya ya sama Yang ada lu liat dan lu tonton Filenya 4K HDR gitu ya Ya TV-nya juga masih HDR Kalau TV-nya gak HDR Ya emang gak bisa pak Atau TV-nya masih 1080 Ya juga gak bisa gitu ya Nah itu dia penjelasan gue Tentang bagaimana sistem NAS dari Synology ini bekerja Gue rasa kalau misalnya kalian Yang seperti tadi gue bilang Kalian lokal startup Dan masih kecil Butuh bisa sharing data kemana-mana Karena kalau masalah Synology-nya juga Kalian bisa ngasih link langsung disana Untuk bisa di preview ke klien misalnya Atau kalian mau bikin grup Link untuk bisa Teman-teman kalian Yang dari certain group Itu bisa akses data tersebut Gak seperti kayak DigiDrive juga Yang cukup rumit ya Karena mesti ngasih akses Dan segala macemnya Nah disini semua Segala macemnya sudah Bener-bener enak banget Kalau misalnya langsung di upload ke Youtube pun Kalian juga mesti nge-upload Dan ngotor-ngotorin Kalau preview-nya berkali-kali Juga bikin timeline videonya Juga jadi berantakan Nah dengan NAS ini Ngebantu seluruhnya Jadi prosesnya Ada di satu titik gitu Jadi mau ditransfer kemana pun Mau ditransfer ke editor dulu Mau ditransfer ke si David dulu Untuk preview videonya Atau ke Sony dulu Atau ke gue dulu Itu semua langsung bisa diakses Secara langsung Di komputer masing-masing Dan teman-teman disini Jadi gak perlu pindah-pindah Karena anak-anak detailan Semakin banyak ya Jadi gak mungkin juga Mereka pindah-pindahan Ke komputer siapa gitu Untuk ngeliat datanya Jadi dengan NAS ini Bener-bener ngebantu Alur kerja Jadi jauh lebih efektif Jauh lebih efisien Nah itu aja Yang bisa gue sampaikan kepada kalian Thank you juga Untuk sinologi Yang sudah memberikan kepercayaan Juga untuk kita pakai Dan kita tes barangnya Dan bisa kita kasih review Yang sejujur-jujurnya Dan barangnya Bagus banget menurut kita Ngebantu banget kita Dalam pekerjaan kita sehari-hari Yang memang fokusnya Ada di data yang cukup besar-besar Nah Terima kasih yang sudah nonton Sampai akhir Jangan lupa like, share, dan subscribe Kalau menurut kalian Video kali ini bermanfaat buat kalian Kalau misalnya kalian punya pertanyaan Terkait NAS Silahkan buat untuk tulis Di kolom komentar Nanti kalau pertanyaan Memang cukup baik ya Kita pasti bakal jawab Dan pasti juga Jangan lupa juga Untuk follow kita di Instagram Di Adelizimade Dan kunjung website kita Di www.thelizi.media So thank you guys for watching Once again And see you on the next video And I'll do signing out And bye bye guys